Dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG memprediksi sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek memasuki masa peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Masyarakat di wilayah Jabodetabek diimbau mewaspadai cuaca ekstrem selama beberapa hari ke depan. Perakirawan cuaca BMKG Maria Claudiana Jiling menyebut sejumlah wilayah terutama Jabodetabek masih akan terjadi cuaca ekstrem dalam kurun waktu sepekan ke depan. Cuaca ekstrem yang terjadi diprediksi berada di dua wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. BMKG telah menetapkan kedua wilayah tersebut berstatus siaga bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah rawan bencana untuk selalu waspada. Ini kalau dari sini terlihat saat ini pantauan citara satelit. 2,4 sampai dengan... Jabodetabek saat ini bagian terutama di Jabodetabek bagian selatan kami tetapkan berstatus siaga akan adanya potensi bencana hidrometeorologi di setidaknya beberapa hari ke depan. Seperti itu karena terjadi peningkatan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, wilayah DKI Jabodetabek bagian utara ini juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang cenderung.